Intro Sukses bersama karirnya di dunia komedian, Sule pun sepertinya tidak ingin menyanyiakan hal tersebut. Di salah satu program Ramadan, Saung Sule yang akan hadir sebelum waktu berbuka puasa, Sule mengajak serta putra sulungnya yang selama ini memang sudah sering Sule kenalkan dengan dunia hiburan. Hal ini seolah menunjukkan jika Sule memanfaatkan Aji Mumpung nama besarnya. Oh iya kalau itu setahun sekali, kebetulan ini hari tahun yang kedua kan, tahun yang pertama dia ikut juga, disana dua, akhirnya diajak lagi. Tapi kalau Saung Sule yang gak, kalau Saung Sule doang. Dan itu setelahnya juga tapping di hari libur. Ya mulai ada keberanian lah, udah mulai bisa. Dan tak topnya juga gak terlalu canggung kayak dulu, udah lumayan. Mengaku jika sang buah hati kini sudah ada keberanian dan cukup percaya diri tampil di depan layar kaca, Sule pun tidak mau sisulung main asal-asalan tanpa ada bakat seni sama sekali. Sule mengakui jika buah hatinya memang sudah lama menyukai dunia seni, seperti tampil di atas panggung yang sudah dilakukan sejak umur 4 tahun. Bahkan mengusung sikap profesionalisme, Sule pun tak sekan memberitahu buah hatinya jika sang anak melakukan kesalahan dalam menjalani akting yang selama ini sering dilakukan bersama Sule. Ya kalau itu harus, karena dia juga anak-anak juga yang kasih. Apa yang dia ngembar kasih tahu, kalau salah kasih tahu, seperti itu. Saya juga akan kasih tahu anak saya itu. Kalau terjun enggak, tapi dia mempunyai bakat yang ada. Dan itu tidak disuruh-uruh untuk supaya bikin yang tertentu. Tapi ya anaknya seperti itu, ya kenapa enggak orang tua, orang tua. Kelihatannya sejak umur 3 tahun, 4 tahun dia sudah kelihatan. Umur 4 tahun dia sudah bisa ikut lomba dulu, lomba Poksunda lagu dewasa. Dia juara satu, ya. Nah disitu sudah kelihatan, terus ya biasa mangung-mangung. Dia suka ikut. Sampai jumpa di video selanjutnya.